Assalamualaikum, salam sehat bro pada saat saya membahas dioda pengganti relay masih ada yang tidak percaya jadi ini saya buat susun seperti ini anoda kathoda kathoda yang ada gelangnya kemudian penggunaan kemampuan tergantung bebannya misalkan ini router, walaupun ini saya menggunakan lampu yang paling bagus misalkan outputnya 5A kalian menggunakan dioda yang 10A ini saya menggunakan dioda skotky kalau tidak salah nanti ada keterangannya oke yang akan saya contohkan supply ada dua ini aki ini PSU kemudian saya coba dahulu misalkan ini router saya coba PSU, kalian perhatikan besar arus bila inputnya disini sudah menyala dengan besar arus 450 yang sebelah sini juga kemudian ini saya buat seri agar kalian memahami saja jadi disini juga bisa tentunya besar arus yang kesini nanti akan lebih kecil bila kita sumbernya dari sini ini tetap bisa kalian perhatikan ini PSU ini juga PSU saya menggunakan yang satu dioda dahulu kemudian ini sumber aki dari meter kalian perhatikan besar arusnya kenapa besar arus berbeda kok tidak terbaca oh sorry bro oke sudah mengukur besar arus saya coba besar arus lebih besar karena tegangan aki lebih besar ini 12V kita ukur saja dahulu tegangan aki nya oke terbaca bro saya ukur tegangan aki nya 12,7 artinya besar arus lebih besar bila menggunakan PSU dengan tegangan 12 yang akan saya tunjukkan disini nyala disini nyala kemudian ini akan saya pasang ini dari sumber aki dengan tegangan 640 mA ingat bro kita contohkan ini router kemudian ini PSU saya pasang disini ini yang masih ragu-ragu lihat jadi beban ambil sumber dari aki bukan meliwati PSU bila kita lepas aki nya maka akan tetap menyala dengan mengambil sumber dari PSU ini sebagai pengganti rilai oke kemudian ini ceritanya bila mati listrik maka maka catu diambil alih oleh aki tapi ini masalahnya ini tetap catu menggunakan PSU jadi pada saat PSU nya harusnya daya untuk beban diambil alih oleh PSU bagaimana caranya kalian perhatikan besarnya arus aki dan arus PSU tegangan akan saya naikkan lihat perhatikan yang akan saya terangkan sebetulnya bagaimana syaratnya agar pemasangan dioda seperti ini dapat kita jadikan pengganti rilai no delay oke saya coba naikkan arus sumber sudah mulai terbaca dan ini sudah mulai berkurang kalian perhatikan kita buat besar arus sampai 0 oke setelah tegangan PSU kita naikkan sebesar 13,43 maka beban diambil alih oleh PSU sedangkan sumber aki arusnya 0 jadi syarat agar pemasangan dioda seperti ini untuk menggantikan relay pada ATS maupun pada UPS DC jadi syaratnya seperti ini ingat bro syaratnya tegangan PSU harus lebih besar ditambah tegangan aki plus tegangan VF dioda paham ya bro tadi ini 12,7 ditambah tegangan VF dioda jadi tegangan PSU harus lebih besar tegangan aki plus tegangan dioda maka rangkaian seperti ini dapat menggantikan relay dengan menggunakan dioda kalian perhatikan misalkan mati lampu kita lepas saja ini jadi supply dicatuh oleh aki kalian lihat besar arusnya kemudian kita misalkan lampu nyala kembali tentunya PSU menyala saya pasang jadi catuh diambil alih oleh PSU oke saya matikan saja dari sini sama saja bila mati listrik maka beban diambil alih oleh aki bila listrik menyala beban diambil alih oleh PSU paham ya bro syaratnya agar kedua buah dioda ini dapat menggantikan relay pada ATS ataupun UPSDC oke kemudian apa bedanya ini saya contohkan saja jadi bila kita ambil dua dioda misalkan ini untuk contoh saja lihat masih diambil alih oleh PSU kita turunkan tegangannya arusnya masih 0 kalian perhatikan bedanya dengan yang tadi saya turunkan lagi ya sudah mulai naik sedikit saya naikkan sampai 0 paham ya bro perbedaannya jadi bedanya bila kita pasang ini seri dua buah dari sumber aki sedangkan ini sumber PSU maka tegangan PSU dengan tegangan aki jedanya sedikit jadi bila kita pasang tegangan aki disini kita membutuhkan tegangan PSU yang lebih besar oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah